Pada awal tahun 2017, di Keuskupanagung Jakarta lahir suatu lembaga baru yang bernama Badan Amal Kasih Katolik yang disingkat dengan Bakat. Bakat ini bukan sekedar lembaga Keuskupanagung Jakarta, tetapi adalah lembaga yang diakui oleh pemerintah dalam hal ini oleh Departemen Keuangan dan Departemen Agama. Mengapa lembaga ini mesti dicarikan pengakuan dari pemerintah? Karena sumbangan yang disalurkan atau diberikan kepada Badan Amal Kasih Katolik, ini bisa diperhitungkan dengan pengurangan pajak, entah pajak pribadi, entah pajak badan. Para penyumbang bisa secara isi dentil transfer melalui rekening-rekening kami di BCA dan Mandiri. Yang kedua penyumbang yang rutin bisa membuka website kami www.bakat.org Umat alian terkasih, sekarang Anda tidak sulit lagi menyumbang uang Anda, kekayaan Anda untuk sesama kita yang menderita. Sekarang sudah ada bakat yang sungguh-sungguh terpercaya karena sudah disahkan oleh pemerintah dan juga oleh gereja. Saya ingin mengajak seluruh umat katolik untuk mewujudkan bela rasa lewat Badan Amal Kasih Katolik ini. Memberikan sumbangan pribadi, memberikan sumbangan keluarga, memberikan sumbangan perusahaan. Tetapi yang paling penting, semua sumbangan diberikan dengan tulus, rela dan gembira. Semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa, mendapat wujudnya yang sungguh-sungguh dan ditanggapi dengan sungguh-sungguh lewat lembaga yang kita namakan Badan Amal Kasih Katolik ini. Terima kasih telah menonton!